Ya, panggilan betul-betul kembali untuk anda berpengirsa. Selama menunggu puncak kepada haji, jamaah bisa mengunjungi sejumlah situs bersejarah yang ada di kota Mekah dan sekitarnya. Salah satunya adalah Gua Hira, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah SWT. Gua Hira terletak 6 km dari Masjidil Haram, Mekah. Gua Hira berada di puncak Jabal Nur yang memiliki ketinggian 642 meter. Lokasi ini menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi jamaah haji seluruh dunia tidak terkecuali jamaah haji Indonesia. Diketahui Gua Hira merupakan tempat Nabi Muhammad SAW menyendiri dari keramaian. Di Gua ini pula, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah SWT. Untuk menuju Gua Hira, jamaah harus melewati tebing menanjak yang agak curang. Karena itu, jamaah yang ingin mencapai Gua Hira disarankan memiliki fisik dan stamina yang prima. Jamaah haji seluruh dunia ini berkumpul untuk melihat bagaimana Rasul dulu menerima wahyu pertama dari Allah SWT. Diperlukan waktu 1 hingga 2 jam untuk mendaki Jabal Nur. Durasi ini pun bergantung kepadatan jamaah yang ikut mendaki. Di puncak Jabal Nur, jamaah antri masuk ke dalam Gua Hira untuk sholat dan berdoa. Selain itu, jamaah juga dapat menikmati kota Mekah dari kejauhan. Dari Mekah, Arab Saudi, Nurman Solihin, TV One, mengabarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.